Pada tahun 2900, ada dua astronot dari bumi bernama Adam dan Jack yang sekarang sedang mengambang di luar angkasa. Mereka sekarang sedang menjalankan misi menyelamatkan umat manusia dari kebunahan akibat virus gen yang membuat manusia mengalami kemandulan. 800 tahun yang lalu, para ilmuwan di bumi telah menginvestasikan beberapa populasi di planet-planet selain bumi yang telah ditemukan. Maka dari itu tujuan mereka sekarang adalah menuju planet-planet itu untuk mencari wanita yang masih subur, di mana misi ini adalah harapan terakhir umat manusia. Sekarang keduanya mendapatkan sinyal bahwa mereka telah mendekati planet Antares yang letaknya juga sangat jauh dari bumi. Tapi koneksi mendadak terputus dan sensor pesawat tak berfungsi dengan baik. Jack panik atas radiasi di planet itu, bahkan dia juga tidak yakin bahwa masih ada kehidupan di sana. Mengingat selama 900 tahun, pihak bumi dan Antares mengalami putus koneksi. Namun gravitasi planet itu sangat kuat sehingga pesawat mereka terjatuh dengan kecepatan tinggi. Menyedari itu, Adam dan Jack pun berusaha sebisa mungkin mengendalikan pesawatnya. Namun, posisi mereka masih cukup curam untuk mendarat sehingga mereka harus mempertahankan pesawat di udara. Karena banyak tebing di hadapan mereka, Adam langsung mendaratkannya di tanah, walaupun pada akhirnya mereka tetap menabrak tebing. Akibat kecelakaan itu, Adam mengalami luka ringan. Sementara Jack mengalami luka yang lumayan parah karena dia tertusuk oleh besi di bahunya. Adam pun dengan cepat membawanya keluar sebelum asap di dalam menjegik mereka. Di sana mereka semakin lagu setelah melihat bahwa planet ini lebih menyerupai Mars. Tidak ada tumbuhan satu pun dan juga tampak ada beberapa bulan di atas langit. Jack yang merontak kesakitan memaksa Adam untuk menyuntik cairan sejenis morfin agar dia lebih tenang. Dia merawatnya dan berhasil menjabut besi itu dari baunya. Mereka berdua pun ngobrol, apakah jangan-jangan adanya kehidupan di planet ini hanyalah dongeng belaka? Namun tak lama kemudian, Adam mendengar gonggongan anjing. Awalnya dia tak yakin sehingga Adam pergi ke sumber suara sendirian. Sedangkan Jack ditinggalkan di dekat pesawat. Sesampainya di suatu tempat, di sana Adam menemukan seorang anak laki-laki berpenampilan sangat primitif bernama Will yang sedang menjengkram anjingnya dengan tatapan takut. Kemudian Adam pun mencoba mendekatinya. Namun Will yang ketakutan mengatakan bahwa kepala suku ular sudah dekat. Lalu kemudian dirinya pun kabur. Adam kehilangan jejaknya, sedangkan Will akhirnya tertangkap oleh kelompok suku ular. Mereka semua adalah prajurit wanita yang masih menggunakan alat-alat dan perabotan kuno. Will pun ketakutan. Dia mencoba mempertahankan diri dengan pisau kecilnya. Namun prajurit berkata bahwa anak laki-laki harus ditumbalkan kepada dewa ular. Sampai pada akhirnya Will pun dibukul dan dibawa pergi oleh mereka. Sedangkan anjingnya itu kabur. Di lain sisi, tak lama setelah para suku pergi, Adam sampai di lokasi tempat Will ditangkap. Dia hanya menemukan sebuah pisau kecil di sini. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba gempa besar mengunjangnya. Hal ini tentu membuatnya ketakutan dan langsung menelpon Jack melalui jam tangan canggihnya. Lalu Adam memintanya untuk melakukan geoscan area itu. Dari jauh, Adam tak sengaja melihat sebuah bangunan di atas gunung. Dia segera mendekatinya dengan hati-hati. Ketika dia masuk, ternyata tempat ini adalah tempat ritual penduduk. Lagi-lagi tak ada pria di sini. Sosok ratu planet datang. Dia bernama Sumuru. Para wanita tampak melantunkan doa untuk tuan ular mereka. Di sini, para wanita sangat religius dan berdoa dalam aliran sesat yang dipimpin oleh taksan. Selaku wanita yang mengaku dewa. Saat itu juga, raja ular muncul dari tanah yang merupakan makhluk mirip kobra raksasa. Ratu planet, yakni Sumuru, merasa kurang setuju dengan pemujaan itu. Sementara itu, Will akhirnya dibawa ke lokasi. Adam terjengang melihat itu ketika taksan mengungkapkan bahwa bocah itu akan dikorbankan untuk tuan ular. Mendengar ini, Dov, yang kebetulan adalah salah satu prajujit ratu sekaligus orang yang merawat bocah itu tak terima dan mulai berkelahi dengan anggota kultus taksan. Di sini terungkap bahwa dua kupu ini saling tak cocok. Mereka terbagi menjadi dua vaksi. Satu yang bekerja untuk taksan sebagai kultus dan yang lainnya mengikuti ratu. Saat semua orang menonton, Dov terus bertarung sendirian. Dan tiba-tiba, raja ular itu turun dan melahap salah satu anggota kultus. Taksan yang marah memerintahkan para wanitanya untuk menangkap Dov. Tapi ratu pun menghentikan mereka untuk membela Dov. Kedua pemimpin itu hampir bertengkar sendiri. Tetapi saat itu, Adam yang bersembunyi di sudut ruangan, tiba-tiba mendapatkan telepon dari Jack yang membuat persembunyiannya ketahuan. Taksan segera memerintahkan tentaranya untuk mengejarnya. Tapi Adam menggunakan salah satu senjata canggihnya untuk mengalihkan perhatian mereka dan dia pun segera melarikan diri. Selama kekacauan, Will juga berhasil melarikan diri dari kuil ini. Dan setelah beberapa saat, Adam dan Will menyusul menuju pesawat ruang angkasa untuk melarikan diri dari planet ini. Namun sebelum Adam bisa masuk, kakinya dibidi oleh salah satu wanita taksan. Walaupun begitu, dengan bantuan Jack dan Will, dia akhirnya berhasil masuk ke dalam pesawat ruang angkasa. Tetapi panah itu tampaknya tidak juni, menyebabkan Adam kehilangan kesadaran. Di luar sana, sang ratu tiba dengan pasukannya dan menyuruh kelompok kultus untuk pergi. Pada awalnya, mereka menolak untuk mematuhi, mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi wanita untuk membunuh pria. Tetapi ketika sumuruh menegaskan bahwa dia adalah ratu dan memiliki kekuasaan atas segalanya, mereka akhirnya mengalah dan pergi. Setelah itu, ratu memasuki pesawat ruang angkasa dan berhadapan dengan mereka berdua. Kemudian, ratu mengeluarkan penawa racun dan menyuntikannya ke dalam tubuh Adam, sehingga menyelamatkan nyawanya. Di adegan berikutnya, Adam dan Jack dibawa ke kediaman ratu, di mana mereka berdua berhasil bertemu secara pribadi. Jack mengungkapkan bahwa menurut pemindayan gempa yang dia lakukan sebelumnya, dia menemukan bahwa planet ini sedang sekarat. Dan itulah mengapa gempa bumi begitu sering terjadi. Kemungkinan besar planet ini akan bertahan dua bulan saja sebelum akhirnya hancur sendiri. Sedangkan, Adam dibawa ke kamar ratu untuk diinterokasi. Adam memperkenalkan dirinya dan menyebutkan bahwa dia berhasil dari planet bumi. Dia juga mengklaim bahwa orang-orang di Antares adalah keturunan dari bumi, karena beberapa orang dikirim dalam misi penyelamatan bangsa manusia sekitar seribu tahun yang lalu. Pada masa lalu, mereka secara teratur melaporkan perkembangan planet ini selama 100 tahun pertama. Tapi setelah itu, semua komunikasi mendadak terhenti. Bumi juga mengalami perang yang mematikan dan sibuk dengan itu. Jadi, itulah sebabnya mereka tak berusaha mencari tahu tentang orang-orang mereka di Antares. Mendengar semua ini, sang ratu terkejut. Namun, dia tetap mendukung pernyataan Adam itu. Karena ternyata, warga planet ini juga memiliki legenda tentang planet bumi. Saat keduanya terus berbicara, Sumur mengungkapkan keluh kesahnya sebagai seorang pemimpin. Ratu Sumur mengungkapkan bahwa karena gempa bumi yang terus-menerus, orang-orang mulai membentuk agama sesat. Dan saat itulah, Taksan diangkat oleh sekelompok orang untuk diakui sebagai dewa, sehingga dia bisa mendapatkan pangkat di kerajaan. Taksan juga berasal dari keluarga yang sangat mulia. Dan keluarganya itu percaya bahwa dia pasti menjadi ratu. Namun, rakyat tidak memilihnya. Inilah sebab mengapa dia mengumpulkan pengikut Sikteh, sehingga suatu hari dia bisa merebutahta untuk dirinya sendiri. Ada pun juga ular kobra besar muncul begitu saja entah dari mana. Gaget dengan mengungkapkan itu, Adam mencoba menjelaskan bahwa planet ini sedang sekarat dan setiap orang harus segera dievakuasi. Tapi untuk saat ini, ratu tak mau mendengarkan dia. Sebaliknya, Sumur malah menceritakan tentang alasan laki-laki didominasi oleh wanita di antara ini. Dia mengungkapkan bahwa dahulu kalah, para pria menyalakan kilatan cahaya besar yang menewaskan banyak orang. Sejak hari itu dan seterusnya, para wanita telah mengambil kendali atas tanah dan aturan untuk membunuh pria sesuka mereka dilegalkan. Para wanita menganggap bahwa pria bersalah dalam kejadian itu. Tak lama kemudian, ratu membawa Adam ke tambang yang masih primitif, di mana semua laki-laki bekerja sebagai buruh. Menurut sang ratu, laki-laki digunakan sebagai budak untuk pengorbanan atau katanggadang untuk berkembang biak jika diperlukan. Pemenangan itu membuat Adam jijik, namun ketika dia mencoba mengungkapkan perasaannya, dia malah dibukuli oleh wanita dan dibawa pergi. Sayangnya, saat para penjaga mengawalnya kembali ke kediaman ratu, mereka diserang oleh geng taksan. Anggota kultus membunuh semua penjaga ratu dan menangkap Adam. Di antara korban terbunuh, salah satunya adalah Dove. Saat dia mengembuskan nafas terakhirnya, Will datang untuk membantunya, tapi dia sudah terlambat. Sementara itu, Adam dibawa ke kamar taksan, di mana dia dirayu agar mau bergabung dengan tujuan mereka. Dia bahkan menciumnya dengan penuh semangat untuk merayunya ke dalam kultusnya. Namun Adam yang bijak dan berpendirian langsung menolak. Hal ini menyebabkan pertengkaran di antara keduanya. Tapi sebelum Adam terluka, ratu, Jack dan Will yang menyamar sebagai penjaga datang untuk menyelamatkannya. Taksan mencoba untuk melawan, tapi ratu menyatuhkannya dengan satu pukulan sebelum dia pergi. Dalam perjalanan keluar melalui terowongan, keduanya mendiskusikan keadaan planet ini. Dan Jack mengungkapkan bahwa ternyata waktu mereka lebih sedikit daripada yang dia duga sebelumnya. Menurut hitungannya baru-baru ini, antara sedapat meledak dalam hidungan hari saja. Ratu tak sengaja mendengar percakapan mereka dan mengeluarkan leontinya yang memiliki elemen khusus di dalamnya. Ternyata elemen itu dia dapatkan dari tempat yang disebut sebagai zona terbakar. Yang merupakan tempat yang sama dengan tempat pendaratan pesawat ruang angkasa dari bumi seribu tahun yang lalu. Mendengar ini, para astronot menjadi bersemangat. Karena jika mereka bisa mencapai tempat itu dan menyalakan kembali pesawat di sana, maka mereka bisa kembali ke bumi. Ratu juga setuju untuk membantu mereka. Dan bersama-sama mereka mulai berbaris menuju zona terbakar itu. Di sepanjang jalan, mereka berhasil menghindari beberapa pasukan taksan, sekaligus membebaskan beberapa orang yang digurung sebagai Buddha. Begitu mereka akhirnya sampai di luar, Ratu Sumuru memberitahu para astronot bahwa mereka masih harus menempuh jarak beberapa kilometer lagi. Karena zona itu terletak di belakang bukit besar. Terlepas dari semua itu, Jack dan Adam pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama kemudian, Adam mencoba meyakinkan Ratu untuk ikut bersama mereka, menyebutkan bahwa harapan kehidupan akan jauh lebih baik di bumi. Namun, dia dengan sopan menolak, menegaskan bahwa pangkatnya sebagai Ratu bukan untuk memerintah rakyat, tapi untuk melayani mereka. Saat itu, gempa besar melanda yang menyebabkan kelompok itu jatuh. Dengan ini, Jack menyimpulkan bahwa malapetaka yang akan datang di planet ini sudah tegat. Setelah beberapa saat, kelompok itu menemukan sisa-sisa kerangkas seorang pria. Dan ketika Jack memeriksanya, dia mengetahui bahwa pria itu meninggal sekitar 900 tahun yang lalu. Tahun yang sama ketika manusia datang ke Antares. Pada pemeriksaan lebih lanjut, dia juga menemukan bahwa ada ledakan badai matahari di daerah itu. Dan itulah sebabnya sebagian besar pria tewas. Mendengar ini, sang Ratu menyadari bahwa itulah yang dia sebut sebagai kilatan cahaya yang sering diceritakan turun-menurun oleh nenek moyang mereka. Karena cahaya itu disebabkan oleh sebab-sebab alami, Ratu mulai berpikir bahwa pria memang tidak bersalah. Dan ternyata, selama ini agama sesat mereka yang mengatakan bahwa laki-laki itu berbahaya dibangun di atas kebohongan. Hal ini membuat sang Ratu kecewa, tapi Will menyuruhnya untuk terus bergerak karena mereka tak punya banyak waktu lagi. Di scene berikutnya, rombongan akhirnya tiba di luar zona terbagar yang tampak seperti kubah ruang angkasa yang sangat besar. Jake dan Will mencoba menyalakan kembali mesin di ruang kontrol. Sementara, Adam dan Ratu menuju ke ruangan lain untuk merekayasa kontrol di sana. Setelah banyak perjuangan, para astronot berhasil menyalakan kembali mesinnya. Tapi sayangnya, Taksan dan anak buahnya juga muncul di sana. Pertarungan mematikan pun terjadi antara kedua pihak ini. Namun, Adam dengan alat canggihnya berhasil meledakkan sebagian besar wanita jahat itu. Sekarang hanya Taksan yang tersisa, dan dia menantang Ratu untuk pertarungan satu lawan satu yang adil, yang akhirnya disetujui. Pada awalnya, keduanya masih imbang. Namun, setelah pertarungan berlanjut, sang Ratu pun unggul. Menyadari bahwa dia akan kalah, Taksan yang jahat mengeluarkan pisaunya dan menerjang ke depan untuk menyerangnya. Tapi sekali lagi, sang Ratu dengan mudah membalas. Setelah memukulinya untuk beberapa saat, Ratu Sumuruh melemparkannya ke generator dan menyetrumnya hingga menjadi bubur. Namun tetap saja, Taksan yang tangguh tak mau menyerah, dan dia menyerang Ratu dengan pisaunya. Tapi kali ini, Adam menembaknya dan menghabisinya untuk selamanya. Kembali ke ruang kontrol, Jack berhasil menghidupkan pesawat ruang angkasa, dan sekarang siap lepas landas. Setelah mengetahui bahwa laki-laki tak bersalah atas kekecaman apapun di antara res ini, dan bahwa planet ini sedang segarat, Ratu memutuskan untuk bergabung dengan Jack, Adam, dan Will dalam perjalanan mereka ke bumi. Sekiranya pesawat ruang angkasa lepas landas dan terbang ke udara. Semua orang antara res, para pria, prajurit Ratu, dan bahkan anggota kultus Taksan menantap pesawat ruang angkasa itu dengan gagum. Adam merasa tak enak dan menyarankan agar mereka membawa semua orang ke dalam kapal, karena masih ada cukup ruang untuk 500 orang. Namun Jack mencoba menegaskan bahwa kembap bumi dasar akan segera menghancurkan pesawat, tapi Adam dan Ratu bersedia mengambil resiko ini. Tak punya pilihan, Jack menuruti perintah dan mulai turun dari pesawat ruang angkasa. Segera mereka pun dibawa ke permukaan dan orang-orang terpesona setelah menyaksikan struktur besar yang sebelumnya mereka sebut sebagai zona terbakar. Ratu Sumuru melangkah keluar dan memerintahkan semua orang untuk masuk ke dalam, menyebutkan bahwa planet mereka ini akan mati sehingga mereka akan berkelana ke planet yang jauh. Planet bumi ini akan memiliki beberapa orang lain, di mana di sana nanti akan memiliki keaneka ragaman. Mendengar hal itu, masyarakat heboh dan langsung masuk ke kapal. Namun, sebelum Jack dan Adam dapat mengemudikan pesawat ruang angkasa menjauh dari planet ini, gempa besar mengunjang semua orang. Saat mereka melihat keluar, mereka melihat ular raksasa menyerang salah satu baling-baling kapal. Dikarenakan waktu yang hampir habis, Adam memerintahkan Jack untuk menggunakan kecepatan maksimal pada baling-baling. Dan untuknya, begitu dia melakukannya, ular itu pun mundur karena api yang dilepaskan dari baling-baling itu. Setelah itu, pesawat ruang angkasa akhirnya lepas landas dan meninggalkan planet Antares ini. Di adegan terakhir, seorang wanita memasuki ruang kontrol dan memberikan kepada Will anjing kecilnya yang telah hilang. Ternyata, anjing itu diselamatkan oleh seorang wanita yang juga membantu Will. Film pun berakhir saat semua orang di dalam ruang kontrol ini bermain dengan anak anjing itu. Sementara pesawat ruang angkasa ini meluncur ke bumi. Oke guys, begitulah alur film Sumuru tahun 2003. Semoga menghibur dan terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.